Oke, ini sepertinya sudah set up your meeting for YouTube Live. Dan redirecting to YouTube. Oke, aku sambil melihat chat di YouTube ya. Barangkali nanti ada yang nanya, bisa kita langsung jawab. Oke, saya mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama kita, salah satu teman. Dulu sempat bisa dibilang kerja bareng juga di salah satu perusahaan yang terkenal. Dan inilah live Rudut Mada Talk. Bersama saya, salah satu andalan saya sih. Seorang sis admin di top kali ini. Yaitu kita akan bahas how to become sis admin. Nah, beliau ini adalah salah satu sis admin andalan saya dulu. Oke. Kita coba perkenalan dulu aja, Mas. Nah, untuk namanya silakan perkenalan dulu aja. Oke, saya perkenalan. Siap. Terima kasih, Mas Rukma. Selamat malam buat semuanya. Sebenarnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Septian Triwibowo. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Selatan. Kebetulan saya dulu sama Mas Rukma ini kenal di salah satu perusahaan. Kita sama-sama vendor di sana ya, Mas. Saya dulu. Saya di bagian sis admin, Mas Rukma ini fokusnya di security ya. Iya. Oke. Sekarang masih jadi sifat, Min, Mas? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah itu ada dua artinya loh. Gimana, gimana, gimana? Ya, pertama, Alhamdulillah masih bisa kerja di tengah pandemi. Oh, iya, iya. Betul, betul, betul. Yang kedua, Alhamdulillah patut disyukuri. Patut disyukuri. Meskipun kerjaannya. Sangat-sangat berat. Anda hari ini bijak sekali, biasanya nggak kayak gini. Iya, biasanya kayak gini ya? Enggak. Oke, ini kalau di YouTube sudah ada enam yang sedang menonton, lumayan lah, Mas. Nggak, ini banget lah kita. Apa namanya? Sepi, krik, krik, krik gitu kayak di sini. Oke. Tadi Mas Septian sudah merkenalkan diri dan kalau sebenarnya boleh aja sih ngebut perusahaan di sini. Saya mau coba kenalkan, beliau itu kerja di Protonema ya, Mas, ya? Betul. Nah, Protonema sebagai sisa admin. Sudah berapa tahun, Mas, jadi sisa admin, ya? Aku kalau misalkan ngobrol jadi sisa adminnya sendiri nih ya. Fokus di sisa admin itu aku tahun ini, tahun kelima. Tahun kelima. Eh, sorry. Tahun ke-6. Wow, wow, wow. Tahun ke-6 aku jadi sisa admin. Tapi di perusahaan yang sekarang, Alhamdulillah ini perusahaan pertama aku kerja, jadi dulu lulus sekolah, langsung kerja di sini. Itu dari tahun 2012. Dari 2000. Kayaknya kita seumuran, ya, Mas. Emang iya? Enggak lah, enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, aku lebih muda kayaknya, Mas. Oke. Apa ya? Kalau dari saya, to the point aja, beberapa istilahnya apa ya? Image Mas Septian waktu itu adalah dia memang kerja 247 dan dia ready kapan aja. Kalau di chatting, enggak usah bilang 5 menit, 10 menit, langsung sepencentang 2 itu kalau di chatting. Luar biasa, emang. Aku appreciate banget. Dan emang, ya, kita tahu lah dulu kita harus stand by dan support client. dan inilah sis admin yang di mana dia kerjaannya setauku, gitu ya. Dia, ya, dari infrastruktur hardware-nya dan software-nya, which is ngurusin operating system, gitu. Ada tambahan lagi enggak, Mas? Septian, kira-kira ngapain aja sih sis admin, gitu? Untuk saat ini sih sama seperti yang Mas Rukma bilang tadi ya. Jadi, fokusnya masih di hardware dan software operating system. Dan kita ini ada satu fokusnya itu di virtualisasi. Oh, virtualisasi. Oke. Oke lah, nantilah kita mau coba bahas virtualisasi. Kalau fokusnya dari awal memang mau berkaji pohon di sis admin atau memang suka nih ngoprek OS, gitu? Wah, suka nih ngoprek server, gitu? Enggak sih. Sebenarnya dari awal itu aku masuk ke dulu aku sekolah jurusan ini ya, RPL. Jadi, sebenarnya lebih ke software. Oh, RPL. Rekayasa Perangkat Lunak. Perangkat Lunak. Betul. Tapi, akhirnya di akhir-akhir sekolah itu aku ngerasa kayaknya aku gak punya bakat buat nge-develop software deh. Terus, akhirnya kerja di sini untuk kebetulan persiingnya waktu itu jadi di technical support untuk support beberapa aplikasi di klien kita itu. Terus akhirnya waktu pas tahun 2015 itu kita dapat proyek di sis admin. disitulah mulai awal-awal mulanya saya jadi sis admin. Karena dicemplungin. Dicemplungin apa? Didorong biar cebur. itu udah dilelepin itu masuk. Mas. Dilelepin. Bener-bener dilelepin masuk. Salaman jarak jauh, Mas. Iya, oke. bukan jatuh ketipa tangga. Bukan jatuh ketipa tangga. Tidak. Udah udah kecebur diblebekin lagi. Diblebekin, iya bener. Udah gak dikasih kesempatan buat naik lagi ke atas. Tapi memang perjuangan tidak mengkhianati hasil. Asik. Sekarang beliau ini adalah operation manager. Udah, beneran ya? Bener ya? operation manager ya? Dan dia lead system administrator. Handle berapa ini, Mas? Satu tim ada berapa orang? Kita sekarang ada 17 orang. Buzit. Tuh, bayangin teman-teman di sana. Gimana ngemanage 17 orang? Apalagi orangnya kayak saya gini bandul-bandul. Pusing, Mas. Pusing. Eh, bagi anak buahnya. bagian direct report-nya ke Mas Setian. Tuh, nih. Ada rata, nih. Pusing, nih, kalian. Ngurusin kalian. Oke. Sekarang itu baru berasal. Kalau kita ngehandle orang itu lebih mengumat dibanding ngehandle server. Iya, iya, iya. Betul, betul. Agree kalau yang itu. Ibaratnya kalau server tinggal konflik selesai, ya dia berjalan apa yang kita inginkan, gitu. Oke. Yang lain, nih, Mas. Iya. Tadi kan SMK berarti, ya? Kalau ngomong RPL, ya? Iya, betul. SMK. Nah, ini, nih. SMK. Dari SMK kuliah dulu, ya, berarti, ya? Enggak. Aku sebenarnya lulus SMK itu langsung kerja. Oh, langsung kerja. Oke. Berarti bisa dibilang kalaupun jurusan kita RPL dulunya, jadi sis admin tuh bisa-bisa aja, gitu ya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Itu tergantung ke orangnya lagi masing-masing, ya. Karena sebenarnya kalau menurutku kita mau jadi apapun dengan latar belakang apapun bisa selama kita punya kemauan. Kemauan untuk belajar. itu sih yang paling penting. Siap, siap. Yang lain, apa ya? Tadi, aku jadi ngeblank gini kalau misalkan ada yang nangis, maklum, Pak, bahwa baru ini ada istilahnya ada penduduk baru. Selamat, selamat, selamat. Makasih, Mas Sertian. Kalau saya nanya, banyak kan ngurus Linux, Unix gitu, atau Windows, Mas Sertian? Kalau aku sebenarnya untuk di OS ya, terutama fokusnya itu sebenarnya di Linux. Linux-based. Jadi untuk Windows aku nggak terlalu banyak touch, tapi untuk konfigurasi-konfigurasi gitu masih bisa lah. Windows Server ya, tentunya. Windows Server, betul. Banyak, Linux-nya Linux apa, Mas? Banyak berkata cimpung di Linux apa? Yang paling sering sih Red Hat. Yang paling, hampir setiap hari touch gitu Red Hat. Kedua, paling susah. Susah. Susah ya? Susah sekali gitu ya? Susah sekali. Gue masih keinget tuh, non-fake di Susah bener-bener susah sekali. Iya. Masih mending Red Hat. Meskipun sebenarnya kernelnya dia kan sama. Maksudnya, ya sama-lebrarinya sama-sama lah gitu. tapi beda. Ya beda, beda, beda emang, beda. Kita, ini ya, kita kan disini sifatnya ngobrol santai ya, diskusi. Ini kebetulan ada yang nanya nih, kita gimana kalau langsung coba jawab pertanyaan aja nih. Boleh, boleh. dari Mas Agung Budiman, tanya as gitu, sysadmin itu sebenarnya include DevOps, gak ya jobdesenya Mas? Nah ini yang kadang bikin orang bingung ya, gitu kalau sekarang muncul istilah DevOps gitu. Tapi, kalau di yang aku handle sekarang ini, aku gak tidak jadi satu jobdesenya dengan DevOps. Jadi bener-bener sistem administrator gitu, jadi menghandle sistemnya. pure menghandle sistem infrastrukturnya juga ya, gitu. Pure. Nah, jadi kalau dibilang include, lebih ke, kalau DevOps kan kalau boleh bantu jawab, dia kan lebih ke engineering dari sistemnya ya, dan otomatis kalau aplikasinya itu mau ditempelin atau diimplementasikan harus ada servernya. Nah, ini tugasnya sysadmin itu buat istilahnya delartikernya, gitu ya mas ya. Iya. Yang nyiapin kontrakannya. Iya. Yang nyiapin kontrakannya. Aku gak enak kalau buka titik-titik-titik nanti gak dikira iklan. Iya. Iya. Kalau mau dimasukin sebenarnya di kalau kita ngomong DevOps kan disitu ada cycle-nya ya, kalau gak salah kan juga untuk mengotomasi itu semua juga mau gak mau juga harus ngelibatin sysadmin juga jadi dibilang include dibilang include kalau saya ada part dari sysadmin gitu karena sysadmin disini bukan programmer bukan bagian dari development biasanya beda sysadmin biasanya kalau di organisasi-organisasi atau perusahaan disebutnya IT infra betul dari abri samre jurni izin gampung mas rudukmada silahkan mas abri samre jurni nanti kalau ada yang tanya langsung aja ditanyakan langsung ditanyakan langsung nanya ini boleh bertanya modal awal untuk belajar menjadi sysadmin itu apa monggo mas sebtian simple-simple aja jawab iya modal awal untuk jadi sysadmin pertama itu kita harus punya ibaratnya gini ya kita harus punya laptopnya atau punya komputernya atau punya komputernya pertama itu ngoprek aku dari dulu tuh sebenarnya awal-awal suka ngoprek OS itu dari sekitar tahun 2010 aku udah mulai ngoprek ngoprek linux cuman cuman memang belum fokus untuk server production gitu ya masih main-main gitu nah kalau misalkan untuk belajarnya sih ada webnya cuman aku belum ini belum copy linknya aku agak lupa dia ada ini nya lah gimana cycle nya menjadi seorang sysadmin gitu apa aja yang harus dipelajarin terus untuk OS nya sendiri kalau misalkan kita tadi ngomongin Red Hat dan Suse itu kan udah ngomongin yang enterprise ya berbayar gitu nah mungkin untuk yang mau menjadi sysadmin dan pengen coba-coba bisa pakai Open Suse atau pakai Centos itu yang komunitas kalau saya sendiri ditanya Suse apa Centos saya Centos setuju aku yang mendekati Red Hat kan gitu ya sama sysok jadi kalau mau setting gitu cara nge-setup firewall gitu firewall CMD kemudian ada yang lain mungkin lah itu kalau ngomongin OS panjang itu nanti nanti kita akan coba singgung di belakang aja karena nanti Mas Septian juga mau ngasih namanya yang ditunjukin ya oke untuk sysadmin sendiri handle kayak web server gitu like Apache Nginx atau apa dari Tomcat apa aja Tomcat ataupun ADDPD gitu gak sih DB install database gitu oke kalau untuk web server sih biasanya kita cuma support untuk instalasi dan konfigurasinya jadi mungkin dari aplikasinya dia butuh konfigurasi apa yang perlu di apply kita apply terus kita inilah kita kadang juga ada yang mereka itu pengennya mereka pengen melakukan konfigurasi ya kita kasih grand sudo misalkan jadi dia bisa melakukan operasi yang setara root dari user yang non-administratif atau non-root user kayak gitu kalau untuk database ini tergantung dari organisasinya karena ada organisasi yang sysadminnya itu menghandle database juga ada yang database itu menjadi departemennya terpisah gitu kan cuma kalau di klien database admin gitu ya betul database admin kalau di klien sekarang ini database itu terpisah timnya oke siap 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 tadi kalau nggak salah ada yang mau disowin ya Mas Sertian bisa ditengok mau nge-show apa ya ya jadi ini yang mau aku bahas untuk mau sharing sedikit sih soal gimana caranya kita nge-handle large scale environment terutama gitu kita kalau kita pengen ngomongin gimana meng-handle large scale environment ini kita harus nerapin yang namanya metode PPT itu people proses dan teknologi itu harus gitu karena people-nya wajib lah ada orang yang bisa ngerjainnya gitu kan terus prosesnya juga harus jadi si people-nya itu bisa melakukan sebuah proses yang udah terstruktur gitu udah menjadi alur pekerjaan yang SOP standar operasional prosedur gitu kan jadi itu yang akan menjadi pegangan si orang itu untuk melakukan suatu pekerjaan gitu tapi kalau misalkan kita handle skala yang udah sangat-sangat besar lihat saya kalau misalkan kita handle 10 server itu untuk ngecek satu-satu mungkin ceknya masih bisa kehitungan menit lah gitu kita ngecek masuk satu salah sepuluh oke lah kita naikin ke seratus lumayan akan naik waktunya mungkin dikalikan 10 kali lipat bisa berjam-jam mungkin ngeceknya apalagi kalau misalkan kita ngecek selebih dari seribu server gitu kan kalau kita cuma ngandelin people dan proses aja ini gak akan bisa efisien gitu jadi yang ketiga itu kita harus manfaatin yang namanya teknologi jadi akhirnya tiga aspek itu terbentuk akhirnya menjadi operasional yang efisien contohnya apa misalkan gini kayak kita ada keperluan untuk ngecek apa ya ngecek misalkan file system lah yang gampang file system kan kalau di Linux kita tinggal df-mink gitu ya ya mungkin secara waktu untuk ngecek satu server paling satu menit lah paling lama gitu kan cuman ya tadi pain-poinnya aja lah ketika misalkan kita punya environment yang sangat-sangat besar berarti kan dikalikan berapa ratus berapa ribu gitu kan itu kan menjadi suatu aktivitas yang sangat-sangat lama untuk dilakukan akhirnya muncul lah salah satu yang sekarang sih sebenarnya masih aku pelajarin juga dan kerasa sih ini benefitnya itu mungkin kalau misalkan teman-teman pernah denger itu namanya Ansible keren dengan Ansible ini banyak sekali manfaatnya karena memang dia fokus untuk automate proses-proses di IT dulu kan awalnya dia fokusnya di Linux-based kan tapi sekarang dia udah bisa merambah ke Windows juga seberapa penting kita mengimplementasikan teknologi di antara people dan proses tadi saya bakal kasih contoh ini silahkan di share mas sampai jangan keburu-buru ya santai aja ini ngobrolnya agak di apa di namanya di fullscreen fullscreen cakel cakel oke ini contohnya untuk yang tadi ya kita mau ngecek system gitu ketika kita punya beberapa server dengan unsable ini kita bisa ngecek misalnya kita punya dua server yang masuk ke kategori server dan client ya jadi total kita punya empat server yang server aku kasih underline-nya warna hijau terus yang klien aku kasih underline-nya warna merah nah itu untuk ngecek itu kalau dengan tanpa unsable misalkan kita cek satu-satu untuk mount point kita harus login ke server yang satu keluar terus login lagi ke server yang dua melakukan komen yang sama tapi dengan adanya teknologi unsable ini kita bisa mengecek itu semua hanya dari satu konsol contohnya itu komennya kayak di bawah ada unsable server nah server itu dia yang isinya itu list server yang mau kita dicek jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kayak ada aplikasi ini aplikasi punyanya youtube lah misalnya youtube dia punya berapa server gitu jadi kita bisa sesuaikan ini nama-namanya yang server dan client itu terus lalu kita mau menjalankan apa lalu disitu bisa muncul outputnya semua tapi pertanyaannya seberapa cepat kita melakukan pengecekan ini ini contohnya nih untuk yang client kita punya dua server tadi yang mau kita cek ini untuk ngecek dua server total waktu yang kita perluin itu hanya 2,2 detik gitu jadi ini cukup efisien kelihatan ya kalau misalkan kita dengan cara yang tradisional untuk masuk ngecek keluar masuk lagi ke server selanjutnya gak akan dapet dua detik ya maksudnya mas apa mas septian disini aku coba masuk ya maksudnya maksudnya ya itu kalau kita misalkan kan biasanya kalau sysadmin itu modalnya hanya kan remote kalau misalkan lagi di onsite lagi di data-data center dia baru akan tty-nya yaitu di konsolnya langsung gitu biasanya dia remote kalau misalkan jarak jauh dia akan remote dan coba ssh biasanya ssh dan dia akan melakukan apa aja yang dibutuhkan misalkan kalau disini kan dfmin kh kayak gitu bayangin kalau misalkan kita harus nge-ssh kemudian kita harus accept dulu sertifikatnya belum nanti apa networknya itu istilahnya misalkan lagi trafficnya lagi gimana jadi nanti kita akan nunggu setelah kita selesai disitu baru kita masih nunggu lagi buat masuk ke server ke sebelahnya gitu ya nah itu maksudnya mas acceptian seperti itu monggo mas lanjutin mas oke ini ini contoh saja sih mungkin yang untuk disini sorry aku geser dulu jadi ini untuk yang gambar yang terakhir ini untuk ngecek total 4 server itu kita butuh waktu hanya 2,6 detik kan perbedaannya sedikit ya dibanding yang sebelumnya yang 2,2 detik jadi 2,6 detik maksudku jadi untuk disini poinnya adalah kalau kita punya environment yang sangat besar kita harus lihat teknologi apa yang memiliki benefit untuk kita apalagi untuk zaman yang sekarang kan kita dituntut serba cepat ya jadi pekerjaan pun dituntut untuk cepat dan efisien apa sih yang bisa kita implementasikan untuk membuat pekerjaan kita itu semakin efisien oke oke siap oke tapi udah beres selain selain apa selain kita harus bekerja smart dan efisien juga jadi itu itu playbook ya namanya ya mas kalau gak salah ya unsimple unsimple dia playbook dan apa dia memang kalau boleh share saya coba share disini oke nah kelihatan ya nah disini kalau unsimple setahuku ada open source sama yang enterprise ya yang yang bayar gitu correct me if I'm wrong ya mas setian ya dan disini untuk admin kalau yang bayar atau enterprise biasanya ada konsolnya kalau gak salah ada satu lagi yang open source tapi udah ada user interface-nya disitu kita bisa cek unsimple playbook bikin atau bikin gitu kemudian dia bisa kemana-mana nih mau ke network devices atau ke VM provisioning atau ke cloud gitu ini yang namanya ini hype ya mas ya bisa tak bilang hype sekarang iya betul betul oke oke mas setian sebentar oke stopnya gimana nih oke 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 loh kok gak bisa tak stop nih sebentar mas oke ini masih belum tak stop ya gimana ini oke sip tak close oke mas ini lanjut ada pertanyaan ini tadi modal awal untuk belajar sis admin sudah jawab kemudian ada dari mas lama santosa ini izin menyimak depth of cycle gitu maksudnya dia apa namanya nge-quote aja kemudian ada Reka Putra nanya lagi nih mas mau tanya kalau patching software atau RPM versi terbaru itu gimana sarannya agar tidak mempengaruhi aplikasi yang terinstall di dalamnya misal tidak ada keterangan mengenai depedensi versi RPM atau library wah ini pertanyaannya menjebak ini mas ini pain pointnya jadi sis admin sebenarnya ketika kita harus ketemu sama security gue kabur aja ya biasanya kan security melakukan pen test gitu kan terus testing akhirnya terus menemukan sesuatu yang vulnerable akhirnya perlu di patching jujur aja ini mas Rukmani ini dari teman-teman sis admin ini ya karena kalau misalkan kita nemu patching ini aduh ini itu sejujurnya kayak gitu tapi maksudku karena patching itu challenging benarnya pertanyaannya tadi gimana caranya agar tidak mempengaruhi aplikasi yang keinstall di dalamnya biasanya kalau misalkan untuk upgrade let's say misalkan application platform kayak Apache HTTPD atau Nginx itu biasanya kalau kita biasanya melakukan si software-nya itu kita compile kita compile taruh di file system yang berbeda terus kita set dia untuk running di port yang berbeda dengan yang production jadi untuk yang production tetap jalan terus dari sisi aplikasinya juga di-base menyesuaikan dengan versi yang terbaru yang baru kita install gitu baru nanti selebihnya bisa di switch portnya ke port yang dipakai untuk production gitu tapi untuk RPM file ini juga agak agak apa ya agak challenging juga sih kalau misalkan harus di upgrade atau di patching ke versi yang paling baru itu biasanya dari prinsipel itu ngasih official release-nya bukan yang terbaru itu perlu dicatat banget ya betul jadi kalau pakai RPM kadang kita juga agak-agak gambling mau pakai RPM yang mau pakai yang ngambil dari luar ini nggak disupport sama prinsipel gitu kan nanti kalau misalkan ada sesuatu pasti dia bilang ini bukan software yang di provide oleh kami gitu kan jadi kita nggak bisa bantu lebih banyak itu yang agak-agak bikin deg-degan gitu kalau kita harus upgrade RPM belum lagi kalau misalkan ada dependensi si library dari apps-nya itu nggak jalan atau nggak match sama dependensi atau library dari si OS-nya wah itu repot biasanya kalau pengalaman saya ini yang ngomongin pengalaman juga kalau update kernel waduh itu udah adanya itu bawaannya udah deg-deg-deg ser naik enggak 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 pas di reboot kernel panik yang panik orangnya masuk panik semuanya oke mas aku tak ngambil minum sampian juga minum silahkan oke oke ngomongin kernel panik jadi haus mas emang alamannya cukup buruk deh gimana ini kalau kita ngomongin security ini tak singgung kalau ada OS kernelnya lama pasti biasanya udah ada exploit nya dan exploit nya pun enggak yang kaleng-kaleng langsung dia coba untuk gain privilege lebih tinggi gitu yaitu privilege escalation biasanya udah jadi root wah kalau udah bisa jadi root udah habis ngapa-ngapain itu kalau ngomongin security makanya ini makanya tadi Mas Sabdian juga bilang jujur ya Mas Rukman ya karena kita memang dihadapkan dengan resiko-resiko seperti itu kita sebagai orang yang memang di dalamnya dan berkecimpung itu ya kita harus take risk juga karena kalau misalkan gak dikerjain resikonya lebih besar gitu oke Mas ini manteng yang sedang menonton sekitar 14-18 kayaknya udah mulai naik ini ini biasanya kalau yang nonton kayak gitu nanti jam 9 gitu baru naik Mas ininya soalnya bisa jadi yang nonton itu baru ngelihat sekarang jadi startnya baru yang tadi oke kita biar kita bisa ngasih waktu kepada teman-teman yang lain yang mau tanya ini juga ada nih ada yang nanya lagi kalau bedanya sysadmin dengan sistem engineer itu menurut apa itu apa menurut Mas hehehe Mas Septian ini kalau yang aku lihat ya dari longan-longan kerja waduh apa bedanya iyalah aku mantangin juga kan pengen tau juga gimana di luar mirip-mirip sih sebenarnya oke cuman aku juga mungkin belum ini ya belum tau banyak apa bedanya sysadmin dengan sistem engineer nantilah kita kalau ada sesi berikutnya saya coba cari tau nih mungkin apa bedanya gitu siap siap wah ini Mas Septian nantangin ini padua ini nanti ya kalau kita gabut-gabut di minggu-minggu gini kita nanti bikin siap siap mungkin nanti besok kali ya kalau misalkan memang Mas Septian berkenan nanti kita coba bikin sesi kayak ansibel gitu ya menalin ansibel gitu kayaknya mantep itu simple simple gitu fokus ansibel aja gitu oke nanti kita cari waktu lah ya iya nanti kita tapi gak janji ya sorry sorry langsung disclaimer kita gak janji oke Mas dari Mas Aski Bayhaki ada tips belajar sis admin tapi logos dalam artian bisa di laptop RAM 4GB dan HP mobile gitu enggak ya Mas tips belajar sis admin oke bisa sih kalau aku juga sekarang pakai yang namanya bisa di share nanti tak share di chat nanti Mas Septian gak usah aku pakai ini Oracle VirtualBox jadi itu bisa di install di chat ya iya oke itu namanya Oracle VM VirtualBox jadi kalau mau belajar kayak apa ya virtualisasi ya virtualisasi di laptop sendiri terus mau install install OS untuk belajar sis admin di level OS nya itu bisa pakai Oracle VirtualBox mungkin emang untuk 4GB bisa cuman kalau misalkan kita pengen bikin server yang modelnya server dan klien agak nyekek sih cuman untuk hands-on untuk hands-on aja masih bisa pakai oke siap siap ya dikasih nih ya 500-500 gitu OS cukup lah yang 500 ya paling ini apa kalaupun nginstall Linux ya Linux-nya bener-bener yang light gitu ya jadi gak usah diinstall semuanya yang minimal install minimal install lah kayaknya bisa ntar bingung if config kok gak ada gitu ya bener ya minimal install aduh-aduh gimana nih ganti IP ya itu challenge-nya business admin 101 ya install apa beberapa apps yang dibutuhkan nah dulu ya ini kalau dari saya experience karena saya sendiri karena ini tadi Mas Sebtian ngomongin redhead aku itu sebenarnya tau redhead itu udah dari SMK ya itu sekitar tahun 2004 kali ya 2000 dulu itu masih pake 4 keping CD mas masih pake 4 keping redhead berapa lupa aku kalau gak 2-3 ya sekitar masih-masih baru redhead baru dan waktu itu triple booting RAM 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 berapa gue triple booting gitu ya Windows Windows 98 Windows XP sama Linux-nya di Linux redhead dulu dan ngomong redhead juga waktu itu juga memang udah tak bilang kenal Linux pertama kelihatan banget aku juga gak ngejelegin ya karena kita based on practice di lapangan di Linux itu memang stabil gitu ini sorry sebelum ke situ kita mau coba share yang lainnya itu Linux sama Unix itu beda tolong itu 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 dua hal yang berbeda gitu kalau Unix itu nanti ujungnya ada kayak BSD gitu kemudian ada yang HP apa SPUX gitu ya wah kalau Solaris Solaris kalau kalian kenal itu berarti Anda tua kok ngerasanya belum tua-tua amat tapi kok ngerasanya kesentil enggak gue bercanda kalau Linux nanti bisa kalian search aja itu dua hal yang berbeda dan ketika pakai Windows udah jadiin server sama kita bicara Linux sama Linux jadiin server itu performansinya beda gitu kalau Windows itu ya kadang-kadang nanti load-nya tinggi RAM-nya tinggi ya mau gak mau harus di maintenance yaitu di restart gitu kalau Linux disitu karena sudah ada namanya istilahnya handle performansi dari memorinya itu bagus which is dia juga punya swap juga dan kita bisa ngilangin swap itu juga maksudnya ngehapus temporari-temporari itu kita lebih enak untuk nge-managenya daripada harus restart gitu kalau mentok lagi ya baru restart gitu oke gitu ya iya betul-betul jarang banget sih sebenarnya kalau misalkan di Linux kita ketemu trouble terus sampai perlu restart itu biasanya restart itu udah bener-bener servernya udah gak bisa diapapain dan kalau lamanya istilahnya apa ya lama usia server hidup bisa jadi tahunan ya mas kalau bener bisa tahunan bisa tahunan dan ya begitulah aku pernah menemukan server itu hampir berapa ya 8 tahun wow server apa itu jangan disebut nanti kita jangan sensor nanti nanti susah mas ini live soalnya oke oke tadi bisa ya jadi pakai 4GB nanti pakai belajar virtualisasi pakai virtual box disitu nanti coba install satu-satu dan jangan dipaksain juga misalkan memang gak kuat gitu yaudah gitu mending kalau misalkan punya kalau kalau saya ya kalau misalkan punya budget ada duit mending ngewadroplet aja atau misalkan VPN di luar gitu ya itu kita bisa eh sorry kok VPN VPS gitu kita bisa ngebuild sendiri gitu kan mayan kalau gak salah yang 8 RAM 8GB itu inilah berapa dolar gitu kita kalau mau set up iseng-iseng set up itu aja dan itu bisa pay per use juga misalkan butuh serasa yaudah nih pantiin gitu dan tagihannya pakai kartu kredit itu kalau dari saya kalau misalkan laptopnya gak ini toh waktu itu kalau biasanya gimana gimana kalau pengen belajar comment line misalkan tertarik di linux pengen belajar comment line di amazon itu free kok sebenarnya oh itu eh sama jadi keinget gcp juga ada gcp juga kalau kalian set up ini trial satu tahun ya gitu lumayan lah gitu kalau di mas kata mas setian ini bisa dicoba aku malah belum nyoba yang aws nya di aws ada itu mas lumayan itu sih cuman emang dapat ini kecil sih memori cuman 1 giga kayak gitu gitu lah cuman lumayan dia memang untuk yang free ada plan buat yang free siap siap itu dicatatat ya aws amazon apa aws amazon web web service ya amazon web service oke lagi nih izin kamu pak mau tanya dari mas ridoh hafiz lagi jika kita ingin mengetahui spesifikasi atau service dengan yang berjalan atau tidak dengan menggunakan ansible ini apakah perlu membuat fail yaml pak fail yaml ini kayaknya mungkin untuk bahasan ansible nanti ya mas kalau kita ada sesi lanjutan ya kurang lebih aku juga soalnya masih aku masih ngoprek ngoprek juga belum expert di ansible ya itu ada sertifikasinya sendiri kalau gak setelah ansible ada yang betul apalagi yang redhead oke wah ini mas Agung Budiman sepertinya menyimak dari awal ini masih nanya kalau red salary sysadmin di Indonesia sendiri beginner dan advance itu berapa mas kira-kira sebelum kita coba ini dulu mas cerita tentang sertifikasi dulu di sysadmin ada apa aja sih setahu mas setian gitu sertifikasi di sysadmin sysadmin oke setahu untuk yang sertifikasinya itu untuk di OS ya yang pernah aku ikutin di redhead itu ada RHCSA Redhead Certified System Administrator yang lanjutannya ada RHCE Redhead Certified Engineer terus ada juga LS LFSE LFSE apa ya Linux Foundation Certification LFCSA 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 Linux Foundation Certified System Admin terus di Windows juga setahu kok ada sih yang dia untuk Windows Server gitu ngeluarin sertifikasinya terus untuk di virtualisasinya VMware juga ada VCP VCAP terus banyak sih kalau pengen tahu ini ya sertifikasinya karena untuk sertifikasi sih tergantung kita kebutuhannya untuk apa ya terus juga kita ibaratnya sehari-harinya megangnya dia apa oke aku kalau enggak salah waktu itu ada itu satu 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 slide juga itu sebenarnya kan antara security sama si Sarvin itu kan enggak bisa dibedain juga karena dimana kita kalau ngomongin security ya OS-nya juga kalau masuk security bisa seperti sysadmin dan sysadmin bedanya kalau sysadmin itu pastinya dia D2D-nya itu kalau kita kan memang lebih ke rekomendasi dan nyari tahu ada apa sih yang baru kalau misalkan ini security security certification ini kayaknya ada ini kita coba cek yang kelihatan gede lah nah ini gede ini kelihatan enggak ya enggak 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 oh oh beda bukan yang ini sorry sorry ada yang dari komtia juga itu sering juga di di apa di coba tak share nah 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 ini kan ada masuknya ini ada hardware service and infrastructure infrastruktur nih disini ada yang yang track track icu cuman disini lebih enggak karena enggak bahas redhead juga ya tapi biasanya redhead juga ada sih dia bahasnya yang ini ada mcse dari microsoft yang mungkin gini ya oke ya itulah nanti untuk sertifikasi memang banyak kalau dari mas septian sendiri udah di achieve ada RH apa mas aku RH CSA dan RHCE untuk yang OSnya yang virtualisasinya VCA VMware Certified Associate tapi sekarang VCA itu udah nggak ada sih udah langsung ke VCP oke siap siap balik lagi ke sertifikasi kemudian kita ngomongin karir dulu nih mas kalau ngomongin karir gimana mas karir di Indonesia sis admin di Indonesia gimana ya sebenarnya kalau karir sebagai sis admin sendiri kalau kita ngebandingin dengan administrator yang lain ya contohnya misalkan network administrator atau database administrator sistem sis admin itu kalau yang aku perhatiin sekarang dia lebih sedikit untuk ininya apa lowongan kerjanya dan sekarang sekarang kayaknya mungkin udah jarang sih ya ada yang buka lowongan untuk sis admin kalau aku lihat ini sekarang yang lagi innya itu devops devops engineer yang salah satunya itu dia membutuhkan skill sistem admin setting juga jadi kalau misalkan pengen belajar jadi sis admin jangan hanya terpaku untuk belajar server dan OS nya aja tapi juga kalau bisa kembangin yang lain apalagi sekarang kalau misalkan kita ngomongin teknologi mungkin kita bisa ngelihat ke belakang virtualisasi segimana virtualisasi itu sangat-sangat memegang di apa namanya sistem infrastruktur gitu ya yang sekarang ada lagi yang keluar itu adalah kontainer kontainer itu docker kubernetes dan yang punya redhead open shift jadi itu sekarang lagi hype banget orang pakai kontainer jadi saran saya sih kalau misalkan kalian memang pengen apa ya pengen berkarir di sisa admin jangan setengah-setengah lah cuman apa ngandelin punya ilmu di hardware dan di softwarenya doang luar biasa all out harus gitu ketinggalan soalnya kita nanti iya betul tadi kalau ngomong apa mungkin kita bahas juga itu nanti next ya mungkin kalau kita ada sesi lagi ya kayak tadi kayak kontainer dan VM itu dua hewan yang berbeda lagi gitu dan jangan di jangan dijadikan satu pusing juga nanti gimana sih bayanginnya gitu terus ya juga kalau aku dari Mas Septian juga jangan kalau tambahan saya jangan bilang kalau sisa admin itu cuman nginstall OS selesai gitu atau enggak gitu itu kan baru kecil gitu oke ngomongin itu ya jadi sisa admin juga menjaga efability juga MSFT-an ya jadi banyak bukan banyak banget kerjaannya enggak tapi setidaknya itu ya dari efability sisa admin juga jaga contohnya kalau misalkan nyiapin kalau misalkan disitu ada data DR ada DRC nyiapin backupnya seperti apa nah ngomongin backup aku juga ada pengalaman tuh sama Mas Sepian Mas harddisk-nya penuh backup-nya langsung itu kan itu minggu-minggu itu Mas masih ingat gue oke lah soalnya datanya krusial itu kan ini ini antara udah jangan ke situ udah ke situ butuh space baru langsung tuh sama Sepian langsung bikinin jedet langsung jadi dan itu enggak nunggu lama gitu langsung di mount selesai nah itu makanya saya bilang sis admin anda siap di kol 24x7 oke lanjut Mas ini ini bentar oh red celery sorry nanti gak dikira nyimpangan wah Mas ini Mas Sepian gak ngasih tau nih bisikan gitu red celery sis admin di Indonesia itu beginner sama advance itu berapa Mas kira-kira hehehe mau jawab gak Mas Sepian Aku jawab setau aku aja ya oke kalau untuk yang aku bagi-bagi berdasarkan kategori untuk yang entry level associate gitu setau aku kalau entry level di role sis admin itu untuk Jakarta nih ya untuk range di Jakarta itu sekitar 4 sekitar oke mantap untuk yang entry level ya kalau untuk yang associate atau yang advance itu mungkin bisa reach double digit tergantung pengalaman dan skill yang dipunya dan sertifikasi gitu ya sertifikasi juga betul dan kalau setahu saya kalau udah sertifikasi kerjanya gak cuman disini juga bisa juga keluar gitu Mas Sepian ya ya betul dan kalau kita lihat tren-tren juga kayak sekarang GCP udah ada di Indonesia jadi sepertinya ya di Indonesia pun kita bisa apa istilahnya ber berkarir dengan selevel yang gak usah harus kesana kemari itu kalau dari saya ya gitu karena di Indonesia juga sebenarnya banyak Mas ya kerjaan yang dikerjain yang harusnya kita kerjain gitu ya iya kayak Mas Sepian aja masih 247 lah pokoknya gitu lah jadi gimana tidur masih aman apa belum bisa tetap masih belum bisa tidur nih kalau BFA Alhamdulillah sih kalau apa jam tidur sih masih dioptimalkan dipaksakan optimal dia harus ngurusin opsnya gimana tiap day to day belum lagi belajar ngoprek tadi Mas Sepian aja masih ngoprek ini bagi teman-teman di luar sana ya gak usah takut wah kalau gue ngoprek itu dianggap gak bisa justru itu karena kita gak bisa itu ngoprek nanti kalau bisa terus nanti belajar yang lain gitu ini ya fun factnya aku punya satu pajangan di dinding di rumahku silahkan tulisannya gini the expert in anything was once a beginner wah jadi expert jadi kalau kita ngeliat seseorang yang udah expert di suatu bidang inget dulu dia juga seorang beginner oh betul 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 itu yang selalu apa ya ngasih semangat aku untuk jangan pernah berhenti untuk belajar gitu terus kalau kita ngeliat ke atas wah ada yang udah expert kita jadi minder segala macem jangan justru jadiin motivasi jadi motivasi gitu bahwa suatu hari saya harus bisa jadi seperti dia mantap luar biasa sebuah motivasi yang luar biasa sejak apa mas sejak tidurnya gak nyenyak betul semenjak tidurnya gak nyenyak itu aku berusaha gimana caranya supaya aku bisa tidur nyenyak oke mas ini yang bangun motivasi bangun motivasi ini ya istilahnya nyabar-nyabarin diri sendiri lanjut mas dari mas tadi mas agung mudia mudah-mudahan menjawab ya dan bisa jadi salah satu apa pertimbangan gitu untuk berkarir di sisa admin mudah-mudahan teman-teman juga yang lain jangan gak usah apa bingung gitu kalau besok kalau misalkan aku suka ngoprek OS suka ngoprek dalam dalam artian dari app-apps nya juga gimana cara ya kayak tadi ngoprek-ngoprek ansible itu gimana sih kerjanya ya ya itu jadi sisa admin gitu kemudian ada pertanyaan dari Womrut nah ini nih yang anonimus anonimus gini nih yang gue yang agak dek-dek ser gitu kan dari mas Womrut Womrut ada Womnya oke selama mas Septian jadi sisa admin kendala apa yang sering terjadi kendala apa yang sering terjadi dan paling sulit serta bagaimana cara mengatasi masalah tersebut kalau kendala nih ya kendala sih yang aku rasain selama jadi sisa admin sih sebenarnya lebih ke knowledge sih karena ilmu untuk sisa admin itu sangat-sangat banyak dan luas sekali gitu jadi perlu apa ya semangat untuk terus mau belajar terus ya kendalanya kalau nemu-nemu cash baru itu loh ya karena kita belum punya gimana cara ngerjanya SOP-nya seperti apa kalau kendala kayak kendala di teknikal sih so far yang saya temuin di lapangan itu banyak yang udah nyediain knowledge base-nya jadi bisa kita ikutin sesuai dengan yang ada di artikel ya siap mas ya kalau dari ini mas yang ditanyain bukan saya mungkin kalau ini aku sharing aja ya kayak kendala ya kayak salah format itu ya itu biasa tapi jangan biasakan gitu ya betul ya tinggal itulah butuh backup gitu terus ada replikasi OS-nya juga harus di backup gitu jadi langsung kalau misalkan terjadi human error kayak gitu langsung selep gitu bisa langsung naik lagi recovery lebih cepat daripada belum ada proses backup dari mas Agung Budiman server mati apa hidup mas 8 tahun tuh tanyain tuh Alhamdulillah hidup hidup tuh Alhamdulillah hidup itu ini banget apa namanya untuk apa namanya supply power-nya berarti bagus banget itu sampai bisa long life kayak gitu oke dari mas Ramadhan Hidayat kalau masalah harus di patch tapi resiko production takut rusak apakah tebal sensor keamanan seperti logging analisis buat aplikasi tersebut bisa dianggap solusi nah ini kayaknya pertanyaan lebih ke security ini tadi kan mas Septian udah coba bahas tuh di awal ya kalau misalkan patch terus production itu takut rusak wah kalau ngomong production nge-patch juga gak langsung di production juga kik kokil kali kalau misalkan langsung ke production gitu kan ya tetap ada development juga pasti sisa admin juga akan coba di situ applicable gak patch-nya gitu gak mungkin langsung ngajar production kecuali server-nya satu ya itu itu kalau misalkan tentang patch nge-patch dan gak langsung gak applicable dan nanti kalau misalkan gak applicable tentunya nanti itu kan kita ngomong risk-risk resiko ya resiko dan itu nanti akan dikembalikan ke perusahaan atau organisasi yang dimana mau take a risk atau mengurangi resiko dengan cara mempertebal sensor keamanan ataupun menginstalasi atau memastikan bahwa di situ misalkan mau dikasih firewall dan memang ada beberapa aksesnya juga lebih distrik itu limitasinya gak 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 sekedar hanya apa ya istilahnya ya dari ski akses kemudian dari file integrity monitoringnya juga ada misalkan ada perubahan jen juga gedetek kemudian yang logging juga kalau ngomongin logging itu harus dan sebelum itu misalkan ada harus di patch memang logging harus ada karena dari kayak sis admin juga kalau misalkan ada kernel panik kemudian ada sistem yang gak jalan atau servisnya gak naik lengliatnya di-lock juga ya Mas Septian ya betul untuk investigasinya kita di-lock nah itu benar siap makasih Mas Septian nah disini kalau ngomong tersebut bisa dianggap solusi sebenarnya bukan solusi final tapi itu sifatnya lebih ke mitigasi saja jadi ngurangin resiko ketika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kalau kita ngomong security dari misalkan orang security juga aware ataupun orang operasinya juga tahu bahwa sesuatu yang terjadi di servernya kalau misalkan solusi final gak bisa dibilang kayak gitu jadi ya intinya kalau misalkan memang itu gak applicable itu ditanyakan dan kalau misalkan mau coba take a risk setidaknya sudah si server itu tadi sudah dihardening istilahnya gitu jadi sudah mengikuti beberapa rekomendasi rekomendasi konfigurasi yang dimana itu bisa di-apply untuk mengurangi resiko-resiko yang kayak gini misalkan kalaupun sampai terjadi ya setidaknya dari tim security juga bisa berhasil detek gitu oke kalau misalnya pertanyaan kalau gak bisa detek ya namanya juga ngalamat masan gitu dan itu amit-amit dah oke mudah-mudahan menjawab mas Ramadhan Hidayat ini lanjut ini dari mas Reka Putra kalau boleh cerita isu-isu kritikal yang pernah dialami dan dialami oke ya isu-isu kritikal yang pernah dialami dan gimana ketemu root cause-nya RCA ini ringgong RCA kemudian apa saja itu root cause-nya konfidensial saja supaya aman oke konfidensial saja supaya aman ini masih oh ini aja mas cerita tapi gak usah nyebut ininya nyebut casenya aja tapi gak usah nyebut dimananya oke jadi dulu pernah ada kejadian yang bikin saya begadang di klien 4 hari 4 malam luar biasa itu gara-gara storage jadi untuk salah satu produk virtualisasi itu dia di versi tersebut masih sangat-sangat sensitif dengan storage lagi storage latency atau storage itu dibikin gampang goyang akhirnya waktu itu kalau gak salah isunya itu ada pokoknya ada something lah di storage yang bikin si server kita itu angot-angotan berarti jadi nyala tapi lambat banget terus mati kadang-kadang jadi gitu si servernya itu intermittent lah akhirnya setelah dicari tahu ditelusurin gitu semuanya ketemulah akhirnya root cost-nya karena memang ada something di salah satu storage-nya IO biasanya read-write-nya itu ya pernah ada sih satu lagi masih berkaitan sama storage itu yang tadi Mas Rukma bilang keformat itu kritikal banget serius itu pernah kejadian soalnya di virtualisasi yang kadang satu storage itu dia bisa handle beberapa server virtual itu yang bahaya sekali pantesan 4 hari Mas iya bener sampai hitam atau kemas aduh 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 ya kita harus belajar dari pengalaman juga karena kalau misalkan kita belajar pengalaman kayak gitu ya ya kita gak bisa ngobrol kayak gini juga Mas Septian kalau kita dari segi pengalaman juga yang gak ada horor-horor juga sama resiko tetap dikerjaan juga sama diomelin gak Mas? Alhamdulillah sih bukan kesalahan dari kita jadi 4 hari 4 malam itu kita beneran fokus recovery siap siap cuman ya pressure-nya itu loh luar biasa oke siap mudah-mudahan menjawab Mas Reka Putra apa lagi ya aku tadi itu mau ngomong apa jadi lupa oke deh nanti dulu aja eh nanti lagi kalau misalnya kita mau coba pas ini udah jam 9 lebih nanti kalau kelamaan takutnya juga teman-teman yang nonton ada keperluan atau kayak gimana mungkin Mas Septian ada 1-2 patah kata gitu untuk memotivasi teman-teman di luar sana untuk menjadi sis admin penerus gitu oke oke gini saya mau sharing sedikit sebelum closing jadi saya ini senangnya ngobrol sama yang lebih senior sama saya senang ngumpul sama bapak-bapak gitu yang dulu kerja di IT yang udah naik dia naik ke level manajemen gitu terus dia sharing-sharing kayak gitu ada salah satu dulu atas yang saya sharing-sharing dia bilang gini Sep dulu waktu gue muda seusia lu itu gue ganteng banget ganteng dalam artian ilmunya itu bener-bener waktu pas di tahun itu kepake banget gitu dia sangat-sangat menjual bisa dipindah ke beberapa company besar tapi sekarang gue udah gak kayak gitu sekarang lu lebih ganteng dari gue berarti ilmunya berubah kan jadi dari zamannya dia ke zaman kita sekarang itu ada perubahan yang terjadi ada perubahan trend yang terjadi ini yang saya ambil akhirnya saya simpulkan bahwa mungkin suatu saat nanti saya pun akan ada di titik seperti dia dimana ilmu yang saya punya sekarang suatu saat itu akan tidak terpakai solusinya apa kita harus terus belajar kita harus terus ngikutin trend yang namanya orang IT mau gak mau harus ngikutin trend yang lagi masuk kalau enggak ya kita ketinggalan kalau kita tetap jalan di tempat misalkan kita daruh lah expertise kita di Windows XP sekarang Windows XP siapa yang masih pakai udah gak di support juga sama Microsoft ibaratnya kan gitu jadi kita harus tetap upgrade diri harus upgrade sesuai dengan paling utama sebenarnya minat kita juga ya kecuali kalau misalkan memang kurang berminat tapi butuh nah itu harus harus banget harus ya harus dipelajari lah gitu memang belajar itu sesuatu yang sangat-sangat ya kalau aku bilang sih ya belajar itu sesuatu yang sangat melelahkan capek belajar tapi ketika kita udah bisa itu akan terbayar wow gue gak ada back back upload gak ada gue aja mau tajari ini ya bentar ya udah lah oke satu ya gue inget kan akhirnya tadi kan ngomong yang horor-horor ngomong gak enaknya tuh nah ngomong manisnya dong di belakang gimana oke apa sih manisnya oke kalau buat aku manisnya itu ketika kita jadi sis admin berarti kan kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda ya ya entah itu dia network admin atau storage admin atau database admin entah itu dia aplikasi admin juga gitu kan akhirnya artinya kita akan berkomunikasi dengan orang banyak nah itu yang menurut aku apa ya sesuatu yang nyenengin dari sisa admin gitu untuk bisa ketemu banyak orang akhirnya bisa sharing-sharing segala macem bisa sharing sudut pandang seperti ini bisa dapet ilmunya itu juga yang saya dapet dari Mas Rukman dulu yang sharing-sharing iya dong ya gitu lah jadi sharing sudut pandang gitu itu yang bikin kita melek ke hal-hal yang selain yang kita kerjain relasi juga itu yang penting sih iya eh kita ngomongin relasi ini ya apa namanya sebenarnya ini gak disengaja juga gitu tiba-tiba kemarin ketemu di LinkedIn ya Mas ayo collapse gitu ya langsung sikat lagi iseng-iseng buka linkin explore gitu kan ketemu si Danala wah ini udah lama nih gak koning nih gak koning etna yang malah diajak ke OMP di Youtube terima kasih banyak loh Mas sama-sama saya yang terima kasih saya pengalaman nih sama Mas Septian aku tau nih Mas Septian yang ini karena kita waktu dulu bisa dibilang TikTokannya gak lewat gak fisik ya benar-benar sebenarnya kita udah lama virtual dan waktu itu aku tau Mas Septian lagi sama siapa itu itu gak tau siapa pokoknya pokoknya itulah nah tak colek gitu tak panggil Mas Septian diem aja dia kemana wah ini kayaknya gara-gara kerjaan sis admin jadi gak tau kalau dia itu dipanggil kenceng lagi oh iya apa Mas apura-apura gak tau oh iya itu aku habis baca chat lagi ya itulah apa namanya ya namanya kerja dan aku tau apa namanya 247 itu luar biasa harus support dan aplaus juga buat itu sampai continue ya berapa tahun total jadi sis admin 6 ya 6 tahunnya tadi ya iya jalan tahun ke-6 jalan tahun ke-6 luar biasa banget thanks for share today Mas Mas Septian Triwi Bowo kita udah ngomongin ABCD dan jangan kapok nanti kalau misalkan di colek lagi diundang lagi BTW ini masih 15 yang nonton thank you banget yang udah nonton dan subscriber ku udah nama jadi 401 mas luar biasa ini Alhamdulillah Alhamdulillah buat aku ada ini gak nih ada sesuatu gitu subscriber ke-400 enggak bercanda bercanda iya tadi itu mas gua subscribe loh subscribe yang 400 luar biasa oke jangan lupa like share subscribe sama nanti kalau misalkan kalian mau coba sundol-sundol ada next topic atau apa nanti kalau misalkan ada temen atau relasi saya yang bisa diajak ngobrol santai kayak gini atau mas Septian lagi nanti mas Septian mau membahas yang ansible tadi bisa langsung komen aja di videonya dan mas Septian ada youtube apa mas boleh di-share silahkan kalau mau mutualan eh mutualan enggak ada aku masih cubu youtube oke di IG-nya bisa di apa kemarin SeptianTW underscore ya tak sebut ini aja enggak bapak beliau di sisi-sisi sis admin dia dia juga suka fotografi juga ya mas Septian enggak sih sebenarnya foto-foto nyubi foto-nyubi foto-nyubi aja kayak gitu oke jadi hobi tetap ya hobi tetap harus jalan juga buat ngimbangin work balance antara sis admin dan ya itu work life balance kalau orang bilang oh work life balance betul-betul ya saya ngapain sekarang kalau pandemi gini ngapain ya di rumah aja sih ya gitu lah main-main gitar main kayaknya gitu-gitulah siap yang jelas tidurnya udah agak ada tambahan dikit atau bener sama sekali enggak ini alhamdulillah oh alhamdulillah siap-siap ya kalau ibaratnya rebahan tinggal rebahan gitu oke thank you mas Septian teriwi bawah untuk seru dimana tahu kembali ini how to become sis admin mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman juga di luar sana dan tak close ya selamat apa ya selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Septian jangan live dulu ya ta-n dulu live youtube-nya siap 2 1 1 4 7 8 7 8 9 9 11 11 12 13 15